Good day guys kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini kita punya kiriman paket lagi untuk kita review. Yuk kita buka dulu. Jadi ini adalah sebuah gamepad controller IPG9217. Sebuah gamepad teleskopik yang punya tampilan ala-ala Nintendo Switch gitu. Harganya termasuk murah, ya ini cuma di kisaran 200 ribu. Nanti kita akan coba ini gamepad untuk main beragam game kesukaan kamu. Mulai dari game-game emulator yang seru hingga game-game Android terbaru. Kita akan cari tahu apakah ini gamepad beneran layak untuk diadu. So yuk tontonin aja videonya sambil nyemil roti kaju dan seperti biasa buat yang belum subscribe. Subscribe dulu dan kita doain kalian semua sehat selalu. Sebelum dibuka kita kasih spill dulu harga dari gamepad IPG9217 ini. Gamepad ini di marketplace itu bisa dibeli mulai dari harga 230 ribu hingga 250 ribu rupiah. Untuk link pembeliannya kalian juga bisa cek deskripsi video ini. Oke kita lanjut. Dari PKG-nya sendiri gak banyak informasi yang bisa kita dapetin dari gamepad yang satu ini. Di bagian belakangnya juga semua deskripsinya dibuat dengan bahasa Cina yang kita sendiri juga gak ngerti. Yaudah deh kita unboxing aja dulu. Di dalamnya kita dapetin dia ngasih kita manual book yang lagi dan lagi semuanya pake bahasa Cina. Terus ini ada dusk kecil yang isinya adalah kabel USB Type-C yang bisa kita pake untuk ngecasnya. Yang terakhir tentu aja ada unit dari gamepad IPG9217nya sendiri. Sebenernya pas beli kita bisa pilih warnanya ya. Dia ada yang warna biru merah ala-ala Nintendo Switch gitu dan ada pula yang berwarna hitam polos. Bahan dari gamepad ini sendiri full dari plastik ABS yang solid. Warna pada permukaannya di finishing dengan motif doff. Untuk ukuran joysticknya ukurannya lebih kecil daripada joystick gamepad biasa ya. Tapi kalau buat saya pribadi masih ya nyaman-nyaman aja untuk ukuran joysticknya. Posisi yang sebelah kiri ini ada di atas tombol numpadnya. Terus untuk numpad dan action buttonnya juga bentuknya lebih kecil daripada ukuran tombol gamepad standar. Dan untuk posisi dari joystick sebelah kanan, posisinya ada di bawah dari tombol actionnya. Terus di bagian bawah sini ada port konektor USB Type-Cnya yang sekaligus juga untuk lubang pengecasannya. Kemudian di bagian atas ada tombol R1, R2, dan L1 serta L2-nya juga. Lantas karena ini gamepad teleskopik jadi nanti smartphone-nya itu kita pasang di bagian tengahnya. Dan gamepad ini bisa ditarik seperti ini untuk masangin HP-nya nanti. Bentuk handle-nya dia nggak full oval. Terus di bagian bawah dibuat agak menonjol, tujuannya supaya presisi dengan tangan saat digenggam. Terus di bagian dalamnya ada sisi yang dibuat lebih dalam. Ini didesain untuk HP-HP baru yang punya banyak kamera lebar yang ada di bagian dalamnya agar bisa masuk ke dalam pengunci gamepadnya dengan lebih pas dan presisi. Terus di bagian bawah juga dibuat rongga sedemikian rupa agar HP-HP yang punya tombol power atau volume up and down di sebelah kiri juga bisa masuk ke dalam gamepad ini dengan sempurna. Di bagian sisi dalam kanan dan kirinya, gamepad ini punya grip yang berfungsi sebagai penahan agar smartphone ini bisa terpasang dengan kuat dan nggak gampang slip. Untuk ukurannya sendiri dalam kondisi belum terpasang HP adalah 24,6 cm untuk panjangnya. Kemudian lebarnya adalah 15,5 cm dan tingginya sendiri adalah 6,6 cm. Untuk HP yang support ini gamepad bisa dipasangin smartphone dengan ukuran sampai 6,7 inch. Untuk spesifikasi lainnya, gamepad ini dia pakai Bluetooth 4.0. Kemudian selain Android, dia juga support untuk iOS, PS3 dan juga PC. Batterinya sendiri besarnya 350 mAh di 3,7 volt. Diklaim bisa tahan sampai 15 jam dengan penggunaan terus menerus. Saya sendiri coba pakai ini gamepad dengan durasi kurang lebih 1 hingga 2 jaman dalam sehari dan sudah hampir semingguan ini masih belum nge-charge lagi sampai sekarang. Untuk mengkoneksikan gamepad ini juga cukup mudah. Kita tinggal tekan aja tombol powernya dan langsung kita koneksikan ke Bluetooth HP kita sebagaimana kita mengkoneksikan device-device Bluetooth lainnya. Oh iya, saat dinyalakan, tombol numpad serta action button-nya bakalan nyala LED-nya. Ini jadi nilai tambah sendiri untuk gamepad ini karena jadi tampak lebih keren banget. Berikut kita tunjukin ke kalian beberapa game yang kita coba dengan gamepad IPGAS 9217 ini. Untuk game Tower of Fantasy, disini ternyata ini game langsung support dengan gamepad ini. Kita gak perlu aplikasi game mapping sebagai aplikasi pihak ketiga. Tapi disini begitu login ke dalam gamenya, kita bisa langsung menggunakan gamepad ini langsung tanpa konfigurasi apapun. Lain halnya untuk game Genshin Impact. Disini kita masih butuh aplikasi Mantis Gamepad Pro, supaya gamepad ini bisa terintegrasi dengan gamenya. Gak hanya ngetes dengan game-game Android aja, tapi disini kita juga ngetes dengan beberapa game emulator. Antara lain ada emulator Nintendo Switch, 3DS, WII, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! So come on baby get to know me better Try to hide this feeling But I can't even play it all no more I wanna get closer So come on get closer Hoping I'm not wasting my time Before I put my heart on the line Tell me baby will you be mine I need to know come on let me know Hoping I'm not wasting my time Before I put my heart on the line Tell me baby will you be mine Try to hide my feelings But I can't even play it all no more I wanna get closer Come on let's get closer Hoping I'm not wasting my time Before I put my heart on the line Tell me baby will you be mine I need to know come on let me know Hoping I'm not wasting my time Before I put my heart on the line Tell me baby will you be mine Dengan emulator-emulator tadi Gamepad ini bisa dipakai dengan nyaman, aman, dan lancar Tanpa ada kendala yang berarti Experian pas pake ini gamepad Saya sendiri ngerasa ada beberapa hal yang mungkin buat saya jadi kekurangan ya Posisi analog kanan yang ada di bawah itu Kadang-kadang kalau belum terbiasa suka ketatap-tatap pas kita nekan action buttonnya Utamanya untuk game-game yang perlu menekan tombol dengan cepat macam street fighter dan game fighting sejenis Kemudian ketika kita main game yang butuh banyak pake analog kanan Jempol kita masih harus meraihnya dengan jarah yang agak jauh Tapi lama-kelamaan saya sendiri jadi terbiasa menggunakan bagian tengah dari jempol saya untuk gerakinnya Untuk selebihnya sih gamepad ini ya oke-oke aja untuk saya pake bermain game Kesimpulannya menurut saya gamepad ini cocoknya untuk kalian yang mungkin belum pernah punya atau mau upgrade gamepad lama kalian Ke gamepad bluetooth dengan tipe teleskopik dengan harga yang cukup murah dan terjangkau Desainnya mungkin gak terlalu istimewa sih Tapi bentuk dan warnanya yang ala-ala nintendo switch gitu memang gak bisa dimungkiri jadi nilai jual Dan jadi daya tarik tersendiri untuk gamepad ini Ini terbukti di Yitokopedia saja Gamepad ini adalah salah satu produk yang paling naris dibeli oleh para pemakainya Jadi itu saja mungkin review dari gamepad IPG9217 kali ini Punya masukan gamepad lain yang ingin kita tes dan review di channel ini? Tuliskan aja di kolom komentar Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis See you in the next video Adios dan jangan lupa semangat setiap hari Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax